Halo teman-teman semua apa kabar semoga semua dalam keadaan sehat walau tia-tia teman-teman ya Ya sampai berjumpa lagi dengan kita Kembali saya ucapkan selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam teman-teman Dimanapun teman-teman berada kapanpun teman-teman menyaksikan atau menonton video ini Kali ini kita akan membuat sebuah prediksi Pertandingan sepak bola Yaitu pertandingan besar antara Indonesia melawan Jepang ya teman-teman ya Dimana pertandingan ini adalah kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Pertandingan ini sendiri akan berlangsung di Stadion Gelora Utama Bung Karno Pada tanggal 15 November tahun 2024 Tepatnya jam 19.00 atau jam 7 malam ya teman-teman ya Oke Kali ini kita akan membuat prediksi apakah Indonesia yang akan menang Ataukah Jepang yang akan menang Ataukah akan berakhir dengan draw atau seri ya teman-teman ya Namun kembali saya ingatkan untuk teman-teman Ini hanyalah sebuah hiburan Jangan dijadikan menjadi acuan atau bahkan jangan sampai dijadikan jadi acuan untuk main-main judi ya teman-teman Judi itu dosa, judi itu haram Jauh-jauh lah dari judi, judi akan merusak hidupmu Oke baik teman-teman Dalam prediksi kali ini kita akan membagikan 12 kartu yaitu 6 kartu untuk timnas Indonesia Dan 6 kartu untuk timnas Jepang ya teman-teman Dimana 6 kartu untuk timnas Indonesia itu dan 6 kartu untuk timnas Indonesia itu adalah 2 kartu di babak pertama, 2 kartu di babak kedua Dan 2 kartu, 2 kartu di babak penentuan Ataupun itu yang kita namakan pada prediksi ini adalah sebuah kesimpulan Yang menyatakan entah apakah akan draw, seri Ataukah mungkin Jepang yang akan menang ataukah Indonesia yang akan menang Oke ini saya sudah memegang 1 kartu domino ya teman-teman Kita akan menggunakan media kartu domino Oke sebagai tambahan bahwa Indonesia di atas kertas masih berada di bawah Jepang ya teman-teman ya Pada saat ini Indonesia berada di peringkat 129 FIFA 129 dunia ya teman-teman Sementara Jepang berada di peringkat 16 dunia Dan pertemuan antara Indonesia sendiri melawan Jepang Indonesia belum pernah menang melawan Jepang Dan terakhir Indonesia kalah di Piala Asia 31 Dan berikut teman-teman boleh dicek adalah pertandingan Indonesia Atau 5 pertandingan terakhir Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dimana 3 pertandingan berakhir seri dan sekali pertandingan Indonesia menang Dan sekali lagi Indonesia kalah ya teman-teman Dimana Indonesia di kalahkan oleh China 21 Dan saat itu Indonesia menang melawan Filipina Dan 3 pertandingan Indonesia yang seri yang berakhir seri yaitu Saat ditahan oleh Australia Dan juga saat ditahan oleh Bahrain 22 Dan juga saat ditahan oleh Arab Saudi 3 kali seri 1 kali menang dan 1 kali kalah teman-teman Sementara sebagai tambahan juga bahwa satu-satunya tim di grup C yang belum pernah kalah yalah Jepang Oke langsung saja kita bagikan ya teman-teman ya disini sudah saya acak-acak kartunya Jadi disini Tidak ada Ini teman-teman ya Tidak ada pembohongan disini ya Langsung saja kita bagikan kartunya kepada kedua tim Nas Oke baik teman-teman Disini kartunya sudah saya taruh Kembali kita bagikan dulu sekarang Pertama karena pertandingan ini berlangsung di Indonesia Kita bagikan dulu pertama kartu pertama untuk Indonesia Kartu pertama untuk Jepang Kartu kedua untuk Indonesia Kartu kedua untuk Jepang Selanjutnya kita bagi lagi teman-teman ya Boleh dipotong kembali Kartu ketiga untuk Indonesia Kartu ketiga untuk Jepang Kartu keempat untuk Indonesia Kartu keempat untuk Jepang Kartu kelima untuk Indonesia Kartu kelima untuk Jepang Kartu keenam untuk Indonesia Kartu keenam untuk Jepang Oke baik teman-teman disini sudah Ada masing-masing enam kartu untuk Jepang Dan enam kartu untuk Indonesia teman-teman ya Langsung saja kita Jadi yang ini teman-teman Kita bikin ini sebagai Acuan atau Ini di babak pertama Jalannya babak pertama Jalannya babak pertama yaitu Dua kartu yang paling bawah Dua kartu-dua kartu yang di tengah ini Jalannya babak kedua Dan ini adalah Penentuan nanti ya Tentukan nanti dalam permainan ini Ini hanya hiburan ya teman-teman ya Jangan dijadikan acuan untuk bermain judi Atau acuan untuk mengatakan Bahwa ini yang menang Ini yang menang Oke baik teman-teman langsung saja kita buka Kartu pertama Untuk Indonesia Ada kartu tujuh ya teman-teman ya Tujuh Kartu pertama untuk Jepang Oh ada kartu enam rupanya teman-teman Kartu kedua untuk Indonesia Ada angka dua ya teman-teman ya Ini kalau Tujuh Tapi disini bukan seperti itu Tujuannya teman-teman ya Kita akan mencari siapa yang paling besar Jumlah yang paling besar yang kita cari Indonesia ada tujuh sama dua Berarti Sembilan ya teman-teman ya Sementara Jepang Enam sama Kita lihat teman-teman ya Enam sama Oh enam sama enam Teman-teman dua belas Ya dua belas Di babak pertama Kemungkinan Jepang akan menguasai Jalannya pertandingan dimana Jepang ada dua belas nilainya ya Sementara Indonesia ada sembilan Oke langsung kita dulu kartu untuk prediksi di babak kedua Kita buka dulu pertama untuk Jepang Kartu pertama milik Jepang ya Ada angka lima Teman-teman Kartu pertama untuk Indonesia Oh ada angka tujuh teman-teman ya Lanjut kita buka kartu kedua untuk Jepang Oh ada empat Ada empat Jadi totalnya di babak kedua Poin Jepang ada lima dengan empat ada sembilan ya teman-teman ya Sementara Indonesia tujuh dan satu lagi belum kita buka Langsung saja kita buka Satu dua tiga Oh enam Jujuh tambah enam tiga ya teman-teman Jadi tiga belas ya teman-teman ya Tiga belas Jadi di babak pertama tadi Jepang menguasai jalannya pertandingan Dimana jumlahnya Poin yang dikumpulkan disini Di prediksi ini adalah dua belas Untuk Jepang Dan Indonesia ada sembilan Di babak pertama terlihat jelas Jepang menguasai Sementara di babak kedua kita lihat Poin Jepang ada sembilan Poin Indonesia ada tiga belas Di babak kedua Indonesia akan melakukan serangan ya teman-teman ya Langsung ini kita sebagai penentuan yang terakhir ya teman-teman ya Apakah Kalau disini secara ini berimbang kalau ininya Berimbang Karena di babak pertama Jepang menguasai pertandingan Sementara di babak kedua Indonesia menguasai pertandingan Oke langsung kita ke intinya saja ya teman-teman Langsung kita ke intinya saja Kita buka Ini kesimpulan ya teman-teman ya Kartu pertama untuk Indonesia Satu Dua Tiga Wow ada balak empat teman-teman Delapan ya besar Kartu kedua Eh kartu pertama untuk Jepang ya teman-teman ya Kartu pertama untuk Jepang Langsung kita buka Satu Dua Tiga Wow ada sebelas teman-teman Ada sebelas Jepang lebih besar ya Indonesia Delapan Jepang Ada sebelas yang kartu pertamanya ini Oke langsung kita buka dulu Sekarang kartu Jepang dulu yang kita buka ya teman-teman ya Kartu kedua dari Jepang Dalam penentuan ini Kartu kedua dari Jepang Pertama dia tadi Sembilan Langsung kartu keduanya kita buka Satu Dua Tiga Oh sembilan teman-teman Ada dua puluh Sangat besar ya teman-teman ya Sangat besar Sangat besar nilai Jepang ini Di penentuan kali ini Oke langsung Langsung saja kita buka Untuk kartu Indonesia di penentuan ini Kartu berapa kira-kira teman-teman Langsung kita buka Satu Dua Tiga Oh Ini sangat bagus teman-teman ya Balak enam Balak enam Dua belas Dua belas tambah Lapan Dua puluh Jepang Dua belas tambah sembilan Dua puluh Sama-sama dua puluh teman-teman ya Sama-sama dua puluh Ya sama-sama dua puluh Namun kalau kita lihat dari sininya Indonesia Ada balak enam Ini lebih unggul teman-teman ya Sama-sama dua puluh poinnya Tapi Indonesia ada balak enam Balak enam ini kartu yang sangat bagus Ditemani juga dengan balak empat Ini dua puluh poin teman-teman ya Sama-sama dua puluh Tapi Kemungkinan besar Kalau menurut prediksi ini teman-teman ya Tapi sekali lagi kami ingatkan Ini hanya sebuah hiburan Jangan dijadikan sebagai bahan acuan Bermain judi ya teman-teman ya Oke Sampai disini dulu teman-teman Sama prediksi kita kali ini Antara Indonesia melawan Jepang Semoga teman-teman Sehat selalu Diberikan Risky Dilancarkan riskinya Babari usahana Lancar sarari Terima kasih Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Selamat malam Assalamualaikum